Sejak 5 September hingga Jumat 11 September 2020, 14 bakal calon kepala daerah menjalani tes kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkotika di rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi. Selanjutnya, pada 12 September, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi akan menggelar pleno untuk mengetahui hasil tes kesehatan para bakal calon kepala daerah tersebut. Komisioner KPU Provinsi Jambi M. Sanusi mengatakan jika ada pasangan calon yang gagal pada tes kesehatan, maka pihaknya hanya memberikan waktu 3 hari untuk partai pengusung melakukan pergantian terhadap pasangan calon. Sanusi menambahkan bahwa saat pleno pada tanggal 12 September, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat pasangan bakal calon telah memenuhi syarat atau tidak.